Halo, selamat datang kembali di CELAH-TUCELAH BELAJAR dan kali ini adalah video yang akan mengakhiri IELTS writing kita So, today I'm going to discuss about writing IELTS task 2 Jadi, semua task 2 akan kita bahas di video ini Okay, are you ready? Let's start! Okay, so IELTS writing task 2 Kita sudah bahas banyak macam-macam IELTS writing task 1 dan sekarang kita akan bahas semua writing task 2 Kenapa cuma di satu video? Karena di video yang kali ini saya nggak akan tunjukin contoh-contoh jawaban dari IELTS writing task 2 Jadi, kan sebenarnya kalian bisa lihat aja di internet cari sample answers atau model answers for writing task 2 Nah, yang kita akan jelasin sekarang adalah macam-macam pertanyaannya dan kayak gimana sih bikin struktur dari esai tersebut Okay, IELTS writing task 2 Ada 5 jenis soal So, first one is opinion essay and then discussion essay and then problem solution essay Nah, semua kelima jenis pertanyaan ini akan kita bahas semuanya without the model answer Okay, jadi jangan berharap akan mendapatkan model answer disini because it's gonna be too long dan sebenarnya bisa dicari aja di internet It's so easy, ya Just write down the type of questions and model answer Misalnya nih, opinion essay model answer IELTS writing task 2 opinion essay model answer or discussion essay model answer Just like that As simple as that Semudah itu Okay, next So, this is opinion essay that we are going to discuss Okay Ini adalah contoh-contoh pertanyaan dari opinion essay Ya, ada macam-macam Ada pertama statement langsung ditanya what's your opinion Ada juga statement terus do you agree or disagree dan yang terakhir to what extent do you agree Ketiga ini termasuk dalam opinion essay dan cara approach-nya juga sama cara pendekatannya sama ya, nggak usah dibedah-bedain So, this is the tips Choose one side of the argument karena tadi kita lihat kan pertanyaannya itu Misalnya, space exploration is much too expensive and the money should be spent on more important things What's your opinion? Do you agree with the statement or you disagree with the statement? Basically Ya, setuju atau nggak setuju? Terus State your opinion clearly in the introduction Nah, nanti kita bahas nih struktur introduction-nya kayak gimana Cuman harus bener-bener jelas Apakah kita setuju atau nggak setuju di intro Oke Jangan pelin-pelin Jangan Bisa bagus sih Tapi bisa juga nggak You can actually answer that But it requires A longer essay And It's more difficult actually Just choose one That's the tip Dan jangan takut misalnya nih Oh, kayaknya nih examinernya bakalan mendukung side yang A Jadi aku juga bakalan yang A deh milihnya supaya nilainya lebih gede Nggak So, the examiner will not score your point of view They will score your essay So, whatever your answer is What side you are on Doesn't matter Nggak masalah Kita mau pro, mau cons Nggak masalah Yang penting essay-nya jelas Strukturnya juga rapih Oke Ketiga Keep the same opinion throughout the essay Jadi jangan berubah-berubah nih Misalnya kita pertama udah agree Tiba-tiba di tengah-tengah berubah jadi disagree Oke So, seluruhnya harus mendukung ke pendapat kita yang awal Terakhir Give reasons why you hold this view And some examples or details will be better Oke Kita lihat contoh strukturnya Nah Di intro Itu kita akan bikin tiga sentences Ya Pertama Paraphrase the question Sama kayak writing task one ya Kedua Your opinion This is the most important one Oke Ketiga State two supporting reasons Misalkan I agree because this and that Nah Di main body yang pertama Kita akan bahas yang alasan pertama yang tadi kita sebut Nah disitu ada explanation dan example Di paragraf kedua Kita state our second reason With the explanation and the example And the last one is the summary of your essay Oke So you can screenshot here Or you can pause here And stick to this structure When you do writing task two Oke Moving on Discussion essay Contoh soalnya Seperti ini Oke The question is always the same Discuss both views And give your opinion Nah Karena ini udah jelas-jelas Dari perintahnya juga Discuss both views So you don't choose You don't just explain one And leave the other You have to explain both Oke Tipsnya Develop both sides of the arguments Obviously Dan terakhir Talk about the view You don't agree first So it's okay when you disagree But you don't left out anything Contohnya nih Soalnya Misalnya Number two Many people believe that all zoos should be closed While others claim that zoos have a positive impact Nah jadi yang satu Setuju Akan adanya Kebun binatang Yang satunya Pengen kebun binatang itu ditutup aja Nah kalian setuju yang mana nih Setuju yang A atau yang B You cannot say both are good You can actually But then Akan lebih susah untuk menjelaskannya So it's better to just choose one Lebih baik pilih salah satu aja Nah jadi kalian mau pilih yang Zoo harus ditutup Atau zoo-nya harus tetap dibuka Meaning that zoo is good Let's say Kalian setuju kalau zoo itu tetap buka Artinya Zoo yang ditutup Itu harus disampaikan pertama Di body paragraph yang pertama Bukan intro ya Body paragraph loh Body paragraph pertama Nah yang kalian support Yang kalian setuju Yang adalah zoo-nya tetap buka Itu ada di body paragraph kedua Oke Untuk lebih jelasnya Kita lihat strukturnya Nah intronya sama ya Para phrase question Give your opinion And stay to supporting reasons Yang mana yang kalian setuju Misalkan tadi kan zoo-nya tetap buka ya Jadi kita sebutin bahwa Zoo is good for the community Because one and two reasons Oke Next Di main body paragraph satu Itu adalah negative viewpoint Which means Zoo yang ditutup Oke Nah kita kasih topic sentence-nya Kenapa kita gak setuju Lalu jelasin Dan kasih contoh-contoh And then your opinion Opini kalian Kenapa Kalian Tidak setuju Kalau zoo itu ditutup Oke Main body paragraph kedua Adalah yang positive viewpoints Atau yang kalian dukung Artinya Kalian tulis topic sentence-nya Terus Dikasih penjelasan Dikasih contoh Dan juga alasan Kenapa kalian setuju dengan ini Dengan zoo tetap dibuka Oke Lalu ada conclusion-nya Oke Jangan salah ini Ini agak-agak mirip Sama advantage-disadvantages ya Pertanyaannya Misalkan Advantage of the zoo is this Disadvantages of the zoo is that It's different Oke So Be careful Kadang-kadang Apa The line is really thin What do you call it Perbedaannya tuh tipis gitu Oke Antara satu pertanyaan-pertanyaan berikutnya Oke Again screenshot this Or pause here And then We move on To Problem solution essay Oke Nah Ini adalah contoh dari Problem solution essay Overpopulation in many urban centers around the world Is a major problem Nah Kita lihat Pertanyaannya ada Dua What are the causes of this How can this problem be solved Problem solution Yang kedua Contoh kedua What are the negative impacts of playing computer games What can be done to minimize the bad effects Problem solution Why is this the case What can be done about this problem So problem solution Problem solution Oke Tipsnya Jangan terlalu banyak brainstorm ide-ide Dari Apa Penyebab masalah tersebut Oke Dan juga solusinya Jadi kan kita tadi ada masalah Misalkan tentang Computer game And How to minimize the bad effects So don't list too many problems Regarding computer games And the solutions Just pick one or two Oke Bayangkan kalau kalian itu Lagi ada di Lagi ngobrol Lagi curhat sama temen gitu ya Kita kan kalau misalkan Lagi brainstorm sama temen Itu kan akan menghasilkan banyak Oh gimana kalau ini Gimana kalau itu Gimana kalau ini Gimana kalau itu Nah tapi Jadinya nanti akan overwhelming Jadi pada saat brainstorm Itu kalian langsung aja Yang pertama muncul di kepala Dan kedua yang muncul di kepala Itu yang harus kalian tulis Oke Next Choose just one or two And develop them fully Well Already said it So choose one or two Causes and problems Then develop Your answer from there Oke Terakhir Be sure to link each problem Each problem or cause And each solution Nah jadi misalnya nih Kayak tadi masalahnya Misalkan Computer games Dan solusinya seperti apa Let's say permasalahan Dari computer games Adalah radiasi dari layar Dan solusinya adalah Menggunakan Anti radiation glasses Anti radiation Kacamata anti radiasi Terus kedua Permasalahannya adalah Tidak disiplin Misalkan Lupa waktu Solusinya adalah Keep a reminder Misalnya Atau enggak Keep an alarm Or Yeah Like a reminder From your phone Or in the computer If you have Like the device For that Or just keep Like A clock Like alarm clock And then set the timer And when it rings Artinya Kalian harus sudah berhenti Contohnya itu Satu dan dua Satu Dua problems Dua solutions Develop from there Oke Jangan terlalu banyak Oke Because there are too many problems In the world Anyway Anyway Moving on The structure Paraphrase the question State one key problem Or cause And related solution Nah Kalau misalkan Kalian punya dua masalah Bisa disebut dua-duanya Di introduction Atau hanya salah satu That's okay Tapi yang jelas Harus disebut dulu Kayak tadi aja Jangan ada details Misalkan radiasi dari layar Dan solusinya adalah Menggunakan kacamata anti radiasi Details about this Will be as follow Let's say Oke Look at the main body paragraph one Atau paragraf dua Topic sentence Yang problemnya Yang problem pertama tadi Lalu dijelasin Dan contohnya kayak gimana Di main body paragraph kedua Adalah solusinya Seperti apa Oke Jadi kalau disini Dengan struktur yang ini Problems dan solusinya itu Hanya ada satu Satu problem Dan satu solusi Main body paragraph satu Menyatakan masalahnya Dijelasin Dan diberikan contohnya Body paragraph dua Itu adalah solusinya Dijelasin Dan dikasih contohnya Dan terakhir Summary Atau conclusion Oke Tapi kalau kalian misalkan Punya dua solusi Dan dua problem Kayak yang tadi saya bilang So you can have The first body paragraph To have One cause Or one problem And one solution Jadi langsung tuh Masalahnya adalah Ini, ini, ini Dijelasin Contohnya apa Lalu solusinya langsung Nah body paragraph dua Itu yang masalah kedua Dan solusinya Untuk masalah kedua tersebut Oke But limit yourself To only two problems Jangan terlalu banyak You only have 40 minutes anyway And you only have to write 250 words You don't want to impress the examiner By your extensive knowledge About this problem Right You want to impress Him or her With your essay Oke Next Advantage and disadvantages essay Sorry I think there's a typo there It's supposed to be Advantage and disadvantages Essay Contohnya Straightforward Sebenernya ya Langsung to the point banget What are the advantages and disadvantages Of spending money on space exploration Do the advantages outweigh The disadvantages Discuss the disadvantages And advantages And give your opinion Those are the simple questions Tips Tips Oke Tipsnya Basically I'm going through the essay structure first Oke Karena ada dua essay structure yang bisa kalian adopt Yang pertama adalah ini Paraphrase question Outline the view stated in the statement Ya Jadi misalkan tadi Contohnya Let's say Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than at secondary school Nah Berarti kan ini perbedaan antara belajar bahasa asing pada saat primary school atau secondary school Ya Tapi disini statementnya mengatakan bahwa expert percaya bahwa belajar di primary school lebih baik daripada secondary school Oke Look at the intro Paraphrase to question Yang tadi itu ya Bahwa beberapa orang atau beberapa expert percaya bahwa Do not copy the statement but paraphrase it Use your own words ya Terus outline the view stated in the statement Tadi view-nya yang expert itu Percaya bahwa primary school is better than secondary school to learn foreign language And then your opinion You agree or disagree Do you have the same belief as the experts or not? Kayak gitu Nah lalu Tapi ingat-ingat Ini bukan agree-disagree ya It's just your opinion Whether you go with the expert's point of view or not Ya Setuju atau enggak Gitu aja Tapi ini bukan Agree-disagree essay Oke Karena kita lihat di paragraf pertama Body paragraf pertama Topic sentence Satu advantage dari belajar di primary school Belajar foreign language di primary school Kira-kira advantage-nya apa sih? Dijelasin Contohnya gimana Nah yang ketiga Disadvantages-nya yang mana? Kayak apa sih disadvantage-nya? Misalkan terlalu muda If you don't agree with the experts ya Terlalu muda Terlalu banyak materi yang harus dijejelin Di otak anak sekecil itu misalnya Dan kasih contohnya Nah yang terakhir keempat adalah conclusion Conclusion-nya disini adalah summary dari semua yang udah kalian bahas Advantage-nya gimana? Disadvantages-nya seperti apa? And what do you think? Lebih banyak advantage-nya atau lebih banyak disadvantage-nya? Yang sesuai dengan opini kalian Misalnya kalian setuju dengan si expert tadi ya Kalian setuju bahwa anak-anak itu harus belajar foreign language di primary school Artinya advantage-nya harus outweigh the disadvantages Lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya Oke? Gitu adek? Oke Nah Contohnya seperti ini Misalnya adalah tourism Contoh soalnya tentang Kalau tourism itu meningkatkan income Tapi juga di lain sisi Menimbulkan beberapa masalah Ini cara brainstormnya Kayak gini Jadi advantage of tourism-nya Seperti ini Misalnya provide jobs for local people Blah-blah-blah Dan disadvantages-nya ada banyak juga But you don't have to have this many list This many bullet points Pilih aja satu Oke? Satu advantage dan satu disadvantage Satu disadvantage Dan kalian explore dari situ You expand from there ya Nah ini adalah contoh yang tadi kita bilang Satu advantage, satu disadvantage Jadi strukturnya itu adalah langsung dari Keuntungannya apa Ketidakuntungannya atau kerugiannya seperti apa Ada lagi struktur yang lain Yaitu Ini Intro-nya sama Intro-nya masih sama Nah cuman yang beda itu di main body paragraph pertama Jadi kita mengambil dari contoh nyata Karena ini tadi kan bahas topiknya tentang turism Kita lihat contoh nyatanya Misalnya di Thailand atau di Bali gitu ya Di Bali itu ada banyak Menyediakan pekerjaan Lapangan pekerjaan Buat masyarakat sekitar Terus meningkatkan income dari daerah tersebut Membuka lowongan kerja Pokoknya banyak you list down Contohnya Bali seperti itu Nah kita ambil contohnya yang jelek Contoh dari turism yang jelek Misalnya ada di Venice Ya ini udah saya tulis disini sebenernya Ini contohnya Thailand dan Venice Nah Venice itu rumah-rumah yang ada disana Berubah menjadi tourist attractions Dan yang saya tahu juga Beberapa warga asli dari Venice Itu mereka harus pindah ke luar kota Atau pindah ke luar daerah Just to have a house Because the prices are really high there Di main city-nya ya Jadi contohnya seperti itu keburukannya Nah gimana structure-nya Hampir mirip Cuma nanti disini Yang pas misalkan pas di main body paragraph 1 Adalah topic sentence Misalnya tadi Thailand contohnya ya kan Topik sentence-nya di Thailand Blablabla kita jelasin di Thailand seperti apa Explanation tentang advantages dari turism Dan contohnya Di body paragraph 2 Kalian masuk dari Venice Seperti apa contoh keburukan dari turism di negara tersebut Ya Kota apa negara sih Venice? Well anyway I'm not a geography teacher I'm so sorry ya So apa sih keburukannya Seperti apa contohnya Kalian jelasin dan kasih juga tadi beberapa contoh Lalu conclusion-nya Well you summarize the key points And state your opinion again the same Okay? Alright moving on Double question essay Tadi udah ada problem solution Ini ada lagi double question essay Contoh number two In education and employment Some people work harder than others Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard? So masih satu topik Bukan problem solution Lebih ke pendapat kita Kenapa mereka seperti ini Apa yang kalian pikirkan tentang Ita itu Ina inu Nah Apakah selalu bagus Apakah ini Is it always a good thing to work hard? And then what makes a successful person? Basically it's just your opinion ya Semuanya tentang Menurut kita kayak gimana Ini adalah tipsnya Yang jelas harus dijawab dua-duanya Jangan hanya jawab satu pertanyaan Ya kan? Nah ini bukan discussion atau opinion essay Beda Ya Dan juga jangan terlalu banyak Brainstorm ideas Again One or two ideas are fine Oke Contoh strukturnya Paraphrase the question Outline sentence State your answer to both questions Jadi langsung dijawab Misalkan tadi nih Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard? Nah kalian jawab nih Mungkin People work harder Because they want to get To get their employer's attention Or to get their employer's appreciation For their jobs And I think it's a good thing To do that in your workplace Because you can inspire other people Intronya udah itu doang Nah di main body paragraph 1 Kalian jelasin Jawaban kalian yang pertama Lalu kasih contoh Paragraph kedua Untuk menjawab pertanyaan yang kedua Is it a good thing or a bad thing? Kalian jelasin disitu Kasih contohnya juga Dan terakhir Summarize Oke So jadi intinya Setiap dari semua yang kita udah bahas strukturnya nih ya Semua Satu paragraf itu Berisi Satu main idea Oke Jangan terlalu banyak Jangan terlalu sporadis Satu paragraf Satu main idea Oke So That's it For the IELTS writing task 2 The Underline The most important part of this Is that One paragraph Consist of One main idea Jangan Kebanyakan Jangan juga kalian terlalu banyak Brainstorm ideas Ideas I know you are smart I know you are really really creative But then It's a test So just stick to one to two ideas And develop your answer from there Oke Alright guys So that's it for today I'll see you guys on our next video Don't forget to like, subscribe And watch our videos until the end Okay Bye